Serangan brutal Israel turut menewaskan seorang penyair Palestina, Hiba Abunada. Karyanya banyak berbicara tentang penderitaan warga Palestina yang menjadi korban keganasan perang. Roket, Gaza, Malam, Ketakutan, Cinta, adalah beberapa kata yang kerap muncul dalam tulisannya. Perempuan 32 tahun itu tewas bersama putranya pada 20 Oktober 2023. Saat serangan udara Israel mengujani Han Yunis, wanita bernama lengkap Hiba Kamal Abunada itu, bersama buah hatinya tak sempat menyelamatkan diri. Dengan kepekaan seorang penyair, Hiba seperti sudah mengetahui ajalnya. Beberapa hari sebelum kematian, Guardian mencatat Hiba menulis puisi tentang malam dan roket di Gaza. Puisi terakhir Hiba pun ramai diunggah di berbagai media sosial dalam bahasa Inggris. Gaza's night is dark apart from the glow of rockets. Quiet apart from the sound of the bombs. Threathing apart from the comfort of prior. Black apart from the light of the martyrs. Godnig, Gaza. Dalam bahasa Indonesia. Malam di Gaza gelap kecuali pancaran roket. Sunyi kecuali dentuman bom. Mengerikan kecuali dari kenyamanan doa. Hitam kecuali cahaya para syuhada. Selamat malam, Gaza. Hiba sendiri lahir di Mekah, Arab Saudi pada 24 Juni 1991. Karya sastranya pernah mendapat apresiasi tinggi. Novelnya berjudul Oxygen is not for the dead atau Oksigen bukan untuk orang mati, mendapat peringkat 2 pada ajang penghargaan syarjah ke-20 tahun 2017 di Uni Emirat Arab. Novel itu pun diterbitkan ulang oleh Dardiwan pada tahun 2021. Selain penulis, Hiba juga ahli nutrisi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.